Hai semuanya Hai guys apa kabar semoga semua dalam keadaan baik ya dan jika ada yang sakit jangan lupa minum obat dan istirahat yang cukup ya seperti biasa kita akan general reading ya Hai nah ini adalah pembacaan kartu ya teman-teman pembacaan energi banyak orang dan ini bersifat general bersifat umum so energinya bisa cocok bisa tidak ya eh bisa resonate juga bisa tidak namun beberapa mungkin ada energi yang kebolak-balik ya atau vice versa ya eh seperti tema kita ya judul di video aura yang terpancar ya Aura yang bersinar dari dalam diri kamu ya tapi sebelumnya aku akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman karena sebagian orang mungkin belum tahu apa artinya Aura ya jadi Aura adalah kekuatan energi yang membentuk dan memberi sifat pada setiap orangnya jadi Aura ini bisa menjadi bentuk dari kekuatan energi yang terpancar dari dalam diri kamu ya energi yang bersinar ya di dalam diri kamu nah disini aku akan shuffle dulu kartunya ya untuk memilih beberapa kartu menarik energi yang menurut aku pas ya oke disini ada flowers ya teman-teman Nah Aura yang bersinar di dalam dirimu auramu yang terpancar di mata semua orang ya eh di dalam kartu ini ya terlihat sekali bahwa kehadiranmu membawa berkah bagi banyak orang ya kamu tidak hanya cantik kamu tidak hanya tampan dari luar ya tapi juga cantik dari dalamnya kamu memancarkan inner beauty ya kamu memancarkan energi positif yang membuat orang lain yang membuat dia itu senang berada di dekat kamu ya makanya gak heran ya jika mereka mengagumi dirimu ya kesederhanaan dirimu disini mampu membuat orang lain sangat tertarik ya dengan pribadimu ya terus kamu sosok yang sangat dipercaya oleh orang lain karena kamu suka dengan kejujuran ya kejujuran dalam dirimu membimbingmu ke masa depanmu kamu memancarkan aura cinta kasih ya karena kamu penuh perasaan yang tulus ke orang lain mereka sangat suka ya curhat dengan kamu mereka sangat suka meminta pertolongan dengan kamu karena kamu juga sosok pendengar yang baik ya kamu adalah orang yang dipercaya ya kenapa kamu bisa menjadi sosok yang dipercaya orang lain ya karena kamu memang sosok yang sangat menginspirasi mereka ya mereka sangat percaya ya untuk curhat sama kamu karena kamu bisa menjaga rahasia mereka ya kamu kamu jarang atau tidak pernah sekalipun untuk menceritakan keburukan orang lain ya kamu tidak suka mengkosepi orang lain coba kita lihat lagi ya apa aura yang bersinar dari dalam diri kamu aura yang terpancar dari dalam diri kamu ya nah disini ada strength ya teman-teman jadi kekuatan dalam dirimu itu ya kepercayaan dirimu disini sangat mendominasi auramu ya semua tidak terlepas dari pengalaman hidup yang membentuk kualitas dirimu menjadi jauh lebih baik ya menjadi jauh lebih positif ya jadi dia ataupun orang lain ataupun mereka ya melihat kamu itu adalah sosok yang tidak mudah menyerah ya tidak mudah putus asa ya susah senang kamu tetap bersemangat kamu tetap bersyukur ya aura yang bersinar dari dalam dirimu juga ya dilihat dari pembaonmu yang cukup tenang disini ya hati dan pikiran yang tenang ya tidak merasa gelisah jika diperhadapkan dengan sesuatu tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan ya dan kamu tidak lekas marah ya tidak mudah kepancing emosi ya lagi ya nah disini ada artis ya karena itu tadi ya orang-orang banyak mengenalmu kamu memberi kenyamanan ya kamu ramah kamu ceria sehingga auramu semakin bersinar dan dirimu disini disenangi ya oleh orang-orang sekitarmu ya kamu bermanfaat untuk orang lain mereka senang tadi seperti yang aku bilang mereka senang meminta tolong sama kamu kamu juga suka ya membantu dan menolong mereka menolong disini bukan berarti hanya dari segi materi ya jadi menolong itu banyak macamnya ya kamu bisa menolong dengan memberikan sedikit waktumu tenagamu untuk mereka ya kita lihat lagi speaker ya auramu yang bersinar juga bisa dilihat ketika apa yang kamu sampaikan disini ya apa yang kamu ungkapkan itu bermakna ya itu berisi ya sampai ke hati orang yang mendengarkan kamu kamu jago public speaking ya kamu sangat komunikatif cara kamu berbicara body language kamu ya dari ekspresi wajah kamu disini ya terlihat ya membuat orang lain terpesona ya mereka sangat antusias mendengar kamu dan tidak sedikit orang lain ya akan menilai dirimu itu sosok yang pintar ya yang berwawasan luas elegan ya sangat berkarisma ya teman-teman ada apa lagi coba kita lihat ya freedom ya jadi disini ini auramu yang bersinar ketika kamu menjadi dirimu sendiri so disini maksudnya kamu gak harus cantik kamu gak harus tampan lalu kamu dibilang punya aura enggak ya tapi gimana kamu secara sadar mengenal siapa dirimu kamu tahu kelemahan kamu tahu kekurangan dirimu ya ketika kamu sudah bisa menerima dan mencintai dirimu ya mereka ya orang lain atau dia melihat kamu seseorang yang sudah nyaman ya dengan diri kamu sendiri ya keramahanmu kamu tidak pelit senyum kamu tidak pelit untuk memberikan salam sapa sopan dan santun kepada orang lain ya energi positif yang kamu pancarkan itu bisa mereka rasakan ya kamu berani mengekspresikan jiwamu disini aku melihat memang kamu sudah membatasi dirimu untuk hal-hal yang bersifat toxic ya jadi kamu benar-benar udah stop untuk menjauhi hal-hal yang membawa energi negatif ke dalam dirimu ya nah coba kita lihat ya guys hal apa yang sudah kamu lakukan atau yang baru kamu lakukan ya untuk bisa memancarkan aura di dalam diri kamu ya Aura yang bersinar di dalam diri kamu nah disini ada dance connect with crystal beauty ritual be still look to the stars ya jadi aku melihat ya aku merasa disini bahwa hidup itu harus betul-betul dinikmati ya kamu ingin hidup itu benar-benar bermanfaat tidak hanya untuk kamu sendiri tetapi untuk orang lain ya aku melihat disini kamu benar-benar mempergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif selain fokus utama kamu mungkin bekerja ya disini aku melihat ketika kamu punya waktu luang atau waktu kosong kamu mempergunakan waktumu ya untuk mengembangkan hobimu ya seperti olahraga atau ikut class dance spending time with your parents ya menghabiskan waktumu kebersamaan dengan keluarga anak-anak ya ada beberapa juga ya yang mengisi waktunya dengan menonton tv atau bikin tutorial masak-masakan ya jadi kamu mempergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya nah beberapa disini juga aku melihat ya teman-teman eee kamu apa namanya ya mid time ya meluangkan waktumu untuk diri sendiri untuk memanjakan dirimu ya mungkin ada yang ke salon ke spa ikut ya atau belajar-belajar meditasi jadi ya pokoknya kamu disini aku lihat eee banyak hal-hal positif ya yang sudah kamu lakukan ya tidak lagi kamu memasukkan energi ya energi-energi toksik ya energi-energi yang kurang baik kurang baik ke dalam dirimu kamu sudah membatasi itu ya nah disini aku melihat ya nah ini kamu tidak hanya cantik dari dalam tapi kamu juga cantik dari luar kamu mempercantik kamu merawat dirimu ya memanjakan dirimu ya jadi ketika kamu menumbukan kembali selestimu kesadaran dirimu energi positifmu ya maka semakin bersinarlah aura dalam dirimu kita lihat lagi ya pesan semesta pesan semesta jadi ketika kamu berani melangkah untuk memilih yang tidak lagi membuang-buang waktumu untuk hal-hal yang toksik hal-hal yang tidak berguna dan saatnya disini kamu memilih cara baru yang membuat dirimu lebih bermakna dirimu lebih bermanfaat dirimu lebih baik ya dan menjadi lebih positif semakin hari auramu semakin bersinar dan orang lain bisa merasakan itu ada apa lagi the situation will improve jadi situasimu ya pengalaman hidupmu di masa lalu ya merubah hidupmu yang sekarang membentuk dirimu yang sekarang ya setiap kebaikan yang kamu lakukan memancarkan auramu dan meruntukkan kesombonganmu meruntukkan egomu yang dulu ya jadi situasi itu membawa perubahan bagi kamu ya let go kamu berani melepas kamu berani untuk bergerak maju untuk masa depanmu kamu tidak terlepas dari kesabaranmu ya disini ya dan hubungan spiritualmu dengan yang maha kuasa sehingga kamu pun akhirnya merasakan betul ya perubahan dirimu 360 derajat ya terus nah ketika kamu masih memiliki harapan memiliki harapan saat itu juga kamu masih percaya bahwa dirimu saat ini jauh lebih baik ee energi positif ya kepositifanmu dan kebaikanmu membuat rejekimu disini selalu mengalir ya teman-teman bahkan kamu gak menyangka ya disini aku melihat bahkan kamu gak menyangka bahwa ada aja rezeki yang dikasih ke kamu ya ada aja rezeki yang gak habis-habis ke kamu kamu itu ya segala kebutuhanmu itu selalu dicukupkan gitu ya itu ketika kamu memiliki harapan dan percaya bahwa dirimu itu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya dan dirimu disini ya aku melihat bahwa ee sangat disenangi oleh orang-orang di sekitarmu karena kebaikanmu ketulusanmu ya positifnya dirimu itu terpancar sehingga auramu pun semakin bersinar ya auramu semakin keluar ya kamu tidak pendendam ya mungkin dulu kamu seperti itu tapi semakin kamu belajar ya dari pengalaman semakin kamu sadar dengan dirimu itu sudah kamu jauhkan ya sifat-sifat seperti itu kamu tidak lagi pendendam ya kamu tidak lagi menyimpan rasa apa namanya ya rasa kepahitan ya akar kepahitan di dalam dirimu itu semua sudah kamu lepaskan ya kamu berani maju dan ya itu tadi ya berani melangkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik pribadi yang lebih positif oke teman-teman sekian dulu ya pembacaan readingan kita kali ini ya ambil yang bermanfaat untuk kamu ya dan jangan lupa untuk selalu menyerahkan hidup kamu sepenuhnya kepada yang maha kuasa jangan lupa mengandalkan yang maha kuasa dalam setiap kamu mengambil keputusan ya semoga kamu ya kemanapun melangkah kamu dipertemukan orang-orang baik ya kamu hidupmu bisa bermanfaat bagi banyak orang ya hidupmu penuh dengan sukacita dan rezeki mu pun berlimpah-limpah ya kamu dianugerahi jiwa yang sehat tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat ya mohon maaf ya jika ada salah kata-kata teman-teman jika ada kekurangan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan sampai ketemu di episode selanjutnya bye 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 bye